Saya perlu selalu mengingatkan, selalu mengingatkan Densus 88. Ada orang terkejut ketika sejumlah ustadz anggota Dewan Patwa Majelis Ulama Indonesia itu ditahan oleh Densus 88. Umat Islam tidak mempertanyakan serta meragukan profesionalitas Densus 88. Apakah tiga terduga teroris yang kemarin ditangkap memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai ulama dalam pengertian yang benar? Sangat berbahaya. Kita bisa bayangkan kalau orang yang berfungsi mengeluarkan fatwa, ternyata dia adalah sudah menjadi gembongnya radikalisme, Berhentilah membawa-bawa nama Tuhan untuk menghalalkan aksi kekerasan, terorisme, pembunuhan, Berhentilah menginstrumentalisasi agama, menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu. Mereka berhasil sejauh ini. Jadi kalau boleh dibilang divisi propaganda jaringan teroris itu sukses. Kalau kita mendengar istilah buzzer, gimana caranya BNPT mampu untuk punya buzzer? Saat ini negara kalah dalam hal propaganda dimenangkan oleh jaringan teroris. Terima kasih telah menonton! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat selalu. Ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id. Saya Indra Maulana. Nah, pekan ini publik dikejutkan dengan penangkapan sejumlah terduga teroris yang masuk dalam jaringan jamaah islamiah. Penangkapan kali ini mengejutkan karena salah satu di antaranya adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ahmad Zain An-Najah. Apakah ini tandanya JI yang pernah menjadi dalang sejumlah teror lewat bom bunuh diri di tanah air ini kini semakin besar kekuatan dan jaringannya bahkan menyusup ke tubuh lembaga formal keumatan seperti Majelis Ulama Indonesia alias MUI? Mengapa dan bagaimana mereka bisa menyusup? Langsung saja kita crosscheck kali ini dengan Nasir Jamil, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum Bang Nasir. Apa kabar? Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Indra. Sehat, ya. Kemudian ada Pak Lukman Hakim, Ketua GP Ansor. Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam Mas Indra. Salam sehat. Salam sehat kita semua ya, Mas Lukman. Iya. Kemudian kita ada Pak Ansat Mbai, mantan kepala BNPT. Selamat pagi. Salam sehat Pak Ansat. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasir Jamil. Pak Nasir Jamil, selamat ketemu lagi. Iya, Pak Ansat Mbai. Aduh, rindu kali sama beliau nih. Terima kasih ya atas kesedihan waktunya. Nah, sekarang saya mulai dari Bang Nasir Jamil dulu, karena tadi di opening juga saya sudah menyebutkan sejumlah, apa namanya, narasi opening tentang bagaimana publik terkejut ketika ada penangkapan sejumlah terduga teroris yang kali ini menangkap salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa MUI. Pertanyaan tadi juga menjadi relevan, mengapa dan bagaimana mereka bisa menyusup. Tapi saya ingin mulai dari Bang Nasir dengan pertanyaan seperti ini. Saya mengutip ada pernyataan Bang Nasir di jumlah media ya. Densus 88 agar mengedepankan hukum dan keadilan, transparansi, serta tidak sewenang-wenang dalam hal penangkapan terhadap kedua orang itu yang dekat dengan umat. Setahu dirinya, mereka itu dalam cerahanya tidak mengujat pemerintah atau berorientasi takfiri. Nah, pertanyaannya apakah ada tanda kesewenang-wenangan yang dilakukan dalam penangkapan itu yang diketahui oleh Bang Nasir? Terima kasih Indra. Sebagai anggota legislator Komisi Hukum dan HAM dan juga yang pernah ikut dalam Pansus serta Panja Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme, ya tentu saya perlu selalu mengingatkan, ya. Selalu mengingatkan Densus 88 karena Densus 88 itu, DNA-nya itu adalah polisi. Dan tentu saja dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 juga disebutkan bahwa hukum acara yang digunakan oleh para penyidik adalah hukum acara pidana. Kecuali ada hal lain yang ditentukan oleh Undang-Undang itu. Dan memang kalau kita lihat, ya memakai hukum acara pidana, jadi cara menggeledah, ya, cara menjemput, ya, cara membawa, itu kalau dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kalau kemudian saya mengingatkan itu, ya, bukan berarti kemudian saya melihat ada kesewenang-wenangan. Tapi tentu saja yang namanya kewenangan, kalau tidak diawasi dengan baik, akan berpotensi sewenang-wenang. Jadi normatif saja ini sebenarnya, ya. Ini sebenarnya normatif saja, ya, Bang Nasir, ya, pernyataan Bang Nasir. Ya, normatif saja, mengingatkan, ya, kepada Densus 88, ya, tentu saja saya punya tanggung jawab sebagai anggota legislator. Dan saya pikir dalam konteks fungsi pengawasan itu hal yang biasa, kita menyampaikan kepada mitra kita. Dan tentu saja ini harus diperhatikan dengan baik, karena berulang kali, di dalam norma Undang-Undang No. 5 tahun 2018 itu, selalu ada kalimat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjunjung tinggi, loh. Bukan memperhatikan, ya. Menjunjung tinggi. Kalau memperhatikan, barangkali labelnya bisa di tengah, ya, atau di bawah, ya, atau di atas. Tapi kalau menjunjung tinggi, nggak mungkin di bawah. Ya, ya, ya. Ya, ya, betul, betul. Tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi menjunjung tinggi, ya. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kalau boleh saya tambahkan pertanyaan, karena ada juga yang bagian dari pernyataan dari Bang Nasir itu adalah hati-hati, karena ini adalah, mereka ini adalah orang yang dekat dengan umat. Kekhawatiran apa Bang Nasir ketika ini kemudian dijemput Densus, tapi mereka ini dekat dengan umat, apa yang dikhawatirkan oleh Bang Nasir dalam hal ini? Ya, mungkin tentu saja kekhawatiran bahwa Densus kemudian memang menyasar orang-orang yang memang selama ini berinteraksi dengan umat, ya, dengan masyarakat Muslim. Dan setahu saya memang ustadz-ustadz yang ditahan oleh Densus 88 itu belum misalnya jarang menyampaikan ceramah-ceramah yang mengajak kepada kekerasan. Tapi kemudian kalau saya sampaikan itu, ya, jangan sampai kemudian umat salah paham. Ya, umat salah paham dan kemudian mereka mencoba untuk menghubung-hubungkan, ya, beberapa pernyataan ya terkait dengan kenapa umat Islam atau katakanlah membalik ustadz-ustadz Islam yang menjadi sasaran. Karena memang saya katakan bahwa yang namanya organisasi terorisme ini, orang-orangnya kan sangat silent, ya, sangat tertutup, ya, dan tidak semua orang tahu. Tentu Densus, ya, BNPT, ya, mereka tahu jaringannya, ya, orang-orangnya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kan wajar kalau kemudian ada orang terkejut ketika sejumlah ustadz, apalagi salah seorang anggota Dewan Patwa Majelis Ulama Indonesia, itu ditahan oleh Densus 88. Kan timbul banyak pertanyaan. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan publik, terutama umat Islam itu kan harus disikapi secara rasional oleh BNPT, oleh Densus 88. Karena sekali lagi memang saya ingin sampaikan, BNPT, Densus, ya, tentu mengetahui jaringan-jaringan, ya, anggota-anggota jaringan tersebut, di mana saja, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, ya, kita berharap adanya transparansi dan keadilan dalam mengusut kasus-kasus itu. Karena memang di dalam Undang-Undang 5 2018, juga orang yang terduga itu bisa ditahan untuk kepentingan penyidikan. Ya, bisa. Jadi orang yang masih diduga saja, itu bisa ditahan untuk kepentingan penyidikan. Jadi ini lebih kepada, kalau boleh saya simpulkan sedikit, bisa dikoreksi juga oleh Bang Nasir, sebenarnya adalah kekhawatiran dari Bang Nasir, kalau nanti ada narasi yang menyudutkan pemerintah, maksudnya. Karena tokoh-tokoh ini yang dekat dengan umat, sebenarnya belum pernah, sempat ketahuan Bang Nasir, belum pernah melakukan, apa namanya, khutbah-khutbah yang sifatnya menyudutkan atau menghujat pemerintah, dan berorientasi takfiri. Begitu maksudnya, ya? Iya, jadi... Jangan sampai ada narasi yang kemudian, duh, dia nggak pernah menghujat pemerintah, nggak pernah paham takfiri, tapi ditangkap, gitu. Kesannya, mau ditakut ada narasi, bahwa pemerintah melalui Densus ini anti-ulama, begitu maksudnya, ya? Kekhawatiran itu. Makanya, narasi yang dibangun oleh BNPT itu harus jelas, ya. Harus jelas, sehingga kemudian masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, bisa memahami dengan baik. Nah, karena itu dibutuhkan kemampuan dan kehandalan menyampaikan pesan itu kepada publik, sehingga bisa mengatasi keraguan-raguan. Jangan-jangan ini kok, sepertinya, ya, seperti ada yang mengatakan, jangan-jangan ini Islamophobia, ya. Islamophobia, kemudian, dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus dijawab dengan baik oleh BNPT, ya, dan Densus 88. Tentu, sekali lagi saya katakan, perlu jurubicara yang handal, agar kemudian publik juga ikut, ya, bersama-sama menanggulangi ini. Jadi, sebenarnya, ya, bagaimana terorisme itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Nah, karena itu masyarakat juga harus dikasih penjelasan-penjelasan yang bisa mereka pahami dengan baik, begitu. Baik, saya bergeser ke Pak Lukman, ini, dari, apa namanya, ketua GP Ansor, ya. Pak Lukman, MUI memang sudah memberikan keterangan setelah penangkapan salah satu anggota komisi fatwanya oleh Densus 88, ya, karena diduga terlibat dalam jaringan JI, Jama'i Islamiyah. Di antaranya adalah, pernyataan dari MUI ini di antaranya, dari tujuh poin itu di antaranya adalah, menonaktifkan yang bersangkutan dari MUI, dan nyatakan ini adalah urusan pribadi yang bersangkutan, bukan MUI. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa lembaga seperti MUI, boleh tidak kita bilang kecolongan seperti ini? Evaluasi apa yang harus dilakukan, Pak Lukman? Mas Indra, yang pertama, apa ya, begini, jadi, umat Islam tidak terkejut dan tidak mempertanyakan serta meragukan profesionalitas Densus 88 dalam menangani tindak pidana terorisme ini. Saya misalnya, sebagai bagian dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemudaan SOR, organisasi terbesar kepemudaan Islam di Indonesia, percaya betul bahwa apa yang dilakukan oleh Densus 88, itu sesuai dengan kerangka hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menurut cara pandang kami, tidak ada itu, terhadap ulama, kriminalisasi terhadap ustad, tidak ada. Kalau misalnya ada kriminalisasi, terhadap ustad, korban terbesar itu, itu adalah ulama. Namanya saja organisasi nafdotul ulama, kita punya ulama jutaan, ini tidak ada satupun yang diambil, ditangkap oleh Densus 88, nanti teror. Karena memang ulama-ulama kami di nafdotul ulama, itu bukan bagian dari jaringan teroris. Nah, yang ketiga, saya berharap kita semua berhati-hati menempatkan istilah ustad dan ulama ini jangan sampai kemudian dipakai untuk menggiring persepsi tertentu, untuk kepentingan politik tertentu. Itu kita harus hati-hati karena ada sensitivitas terhadap istilah ulama dan ustad ini. Kami menchallenge, berani menguji bahwa, atau menantang, apakah tiga terduga teroris yang kemarin ditangkap memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai ulama dalam pengertian yang benar. Bukan sekedar orang yang tahu satu-dua ayat, satu-dua hatis, dan diletakkan label ulama kepada mereka. Tapi salah satunya, saya koreksi, bukan hanya satu, bukan hanya satu anggota MUI yang ditangkap, Farid Obah ternyata juga anggota komisi fatwa MUI, Kota Bekasi. Jadi, kalau saya melihat istilah kecolongan, tidak kecolongan, itu dari perspektif MUI-nya. Tetapi kami misalnya dari ansor melihat, memang sudah ada upaya secara sistematis dari jaringan teroris ini, vaksi manapun, mau JI, mau JAD, mau JAT, dan yang lain-lain, untuk menyusup ke lembaga-lembaga formal masyarakat, bahkan lembaga-lembaga negara, bukan hanya lembaga masyarakat. Saya kira ke depan, kita kalau istilahnya terkejut, ya kita akan terkejut-kejut kalau teman-teman di Densu 88, terus melakukan penangkapan-penangkapan, nanti saya yakin bukan hanya di lembaga-lembaga kemasyarakatan, tetapi juga lembaga negara kan, ada yang ditangkap juga oleh. Betul, betul, betul. Ya, ada yang beberapa diantaranya PNS ya, kita juga pernah mendengar itu. Tapi Pak Lukman, koreksi apa kira-kira dari Anda, pendapat Anda begitu ya, sebagai salah satu pimpinan di pusat GP Ansor ya, melihat ketika MUI sebagai lembaga formal keumatan yang kemudian malah tersusupi tadi, koreksi apa, agar tidak berulang begitu Pak Lukman. Kalau tadi Pak Lukman menyebutkan, tidak hanya satu kan tadi mengkoreksi saya, bahwa dua, ini kan justru semakin mengejutkan lagi, kok jadi banyak gitu Pak Lukman. Koreksi apa kira-kira Pak Lukman yang harus dilakukan? Menurut saya, ada dua. Pertama, setelah Densus 88 menangkap, tiga terduga yang dua diantaranya diketahui sebagai pengurus MUI, sekarang kami dari Ansor, sebaiknya MUI menggandeng BIN, menggandeng BNPT, menggandeng Densus 88, untuk melakukan profiling seluruh jajaran pengurus MUI di pusat maupun di daerah-daerah untuk memastikan agar siapapun yang sekarang duduk di kepengurusan MUI, di seluruh bidang-bidang kepengurusannya, itu betul-betul terhindar jauh dari kemungkinan ia terpapar paham radikal dan terorisme. Saya khawatir, ke depan tidak hanya dua, tetapi bisa lebih, oleh karena itu lebih baik MUI sendiri yang melakukan upaya bersih-bersih ke dalam. Nah, berikutnya ke depan. Usulnya dengan menggandeng tadi itu ya, supaya bisa profiling tadi ya. Ya, kan saya juga tahu MUI sejak saya kecil, kira-kira saya pahamlah MUI memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan identifikasi, melacak, rekam jejak seseorang misalnya. Nah, penting karena itu menurut saya menggandeng Badan Intelijen Negara, Densus 88, kemudian juga BNPT, untuk proyek bersih-bersih ke dalam sekarang. Nah, ke depannya MUI juga harus lebih berhati-hati ketika merekrut pengurus-pengurus, apalagi yang berkait dengan dua hal. Satu, pengurusan bagian fatwa dan kepengurusan bagian keuangan. Dua hal ini menurut saya harus hati-hati ke depan MUI dalam merekrut sumber daya manusia. Jangan sampai kemudian ada figur-figur yang diam-diam ternyata menjadi bagian dari jaringan teroris, menyusup ke sana. Karena kita menambahkan, mas, ada jaringan teroris, kemudian menyusup ke MUI, menjadi bagian dari komisi fatwa, lalu nanti MUI mengeluarkan fatwa ya, perumusan fatwanya itu dipengaruhi pemikiran-pemikiran, ideologi dari jaringan teroris. Yang kedua juga bagian keuangan. Karena Pak, karena mungkin ada di seluruh Indonesia, semua daerah MUI mendapatkan bantuan dari APBD setempat. Saya melihat, saya melihat bahwa setelah model penggalangan dana dengan cara fake itu, merampok, dan sebagainya, yang dulu pernah dilakukan jaringan mereka itu di beberapa kota, itu dievaluasi, karena meninggalkan sentimen negatif bagi masyarakat, nampaknya penyusupan ke MUI ini, diantaranya, disamping untuk menyebarkan pengaruh pemikiran juga, saya mencurigai ini bagian dari proses penggalangan dana buat jaringan teroris. Mengirikan sekali kalau yang seperti dianalisis Pak Lukman itu kemudian semakin membesar ya. Oke, saya sekarang ke Pak Ansat Mbae. Pak Ansat Mbae punya pengalaman tentu saja di BNPT. Saya ingin tanyakan begini Pak Ansat, seperti tadi disinggung oleh Pak Lukman juga sebenarnya pertanyaan ini. Apakah ini kemudian sebenarnya artinya JI sudah merubah total strateginya, ya kan, yang kemudian lama tidak muncul, banyak aksi-aksi dilakukan oleh JAD kalau tidak salah ya. JI nggak pernah muncul namanya, tapi kemudian semakin lama semakin muncul dengan ada pengalangan kotak amal dan lain sebagainya. Lalu sekarang menyusup dan mengejutkan begitu penyusupannya sampai ke MUI, begitu. Dan kalau ada apa yang disampaikan Pak Lukman tadi, dananya juga disupport oleh APBD ini padahal ke MUI ya, bisa disalahgunakan oleh oknum yang menyusup ke MUI itu. Apakah ini memang JI sekarang sudah merubah strateginya dan strategi yang disebut penguasaan wilayah atau apa, takmim namanya ya Pak Ansat ya. Tamkin itu, tamkin itu sudah artinya berhasil dan berjalan sekarang ini Pak Ansat, sementara masyarakat terbutakan oleh itu semua. iya, betul sekali. Pertama JI ya, penguasa JI bukan merubah sama sekali strateginya, tapi strateginya itu berkembang. Nah, kalau dulu titik beratnya itu ya jihad-jihad dalam arti fisik itu untuk merebut kekuasaan. Kalau sekarang, kita bisa lihat dari hasil penyidikan para Wijayanto Amir JI sejak 2008. Dia ditangkap kalau tidak salah itu 2013 ya. Di sana kelihatan. Di sana saja sudah muncul nama itu Farid Okbah sama yang lain-lain ini sebagai figur penting dalam struktur JI yang baru. jadi mereka mengadakan semacam reformasi struktur itu yang memungkinkan mereka tidak saja jihad apa Ascaria itu kemiliteran tetapi di tataran politik. Ya, mereka membentuk partai politik lihat saja kan dia jadi ketua PDRI satunya itu wakilnya dan ini strategi mereka itu justru menghidupkan menghidupkan partai-partai untuk mengkonsolidasikan menurut strategi mengkonsolidasikan partai Islam itu. Mereka membentuk PDRI itu dimana Okbah itu ketuanya di situ. tapi yang paling yang paling mengkhawatirkan yang perlu kita waspadai adalah salah satu strateginya selain resmi bikin partai adalah penyusupan menyusup ke lembaga-lembaga negara yang strategis. Nah, hari ini kita melihat mereka menyusup ke MUI saya senang sekali melihat sikap dari dari MUI Pak Anwar Abbas itu bahwa ya kita serahkan saja ke proses hukum dan itu bagus sekali tidak usah diartikan bahwa seakan-akan polisi misalnya Densus menyasar MUI nah ini perlu kita waspadai Bung Indra karena di Becoc ini sekarang gencar seakan-akan ada upaya membenturkan pemerintah dengan ulama khususnya Densus padahal perlu saya garis bawahi di sini Densus itu itu sangat dekat dengan para ulama mereka menganggap ulama itu mentornya mereka dalam melaksanaan tugas-tugas operasional bahkan dalam penangkapan tertentu mereka itu konsultasi dengan para ulama gimana ini begini 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 dan mereka sangat mengharapkan bekerjasama dengan MUI dan saya sendiri akhirnya waktu masih aktif di BNPT saya dua kali atau tiga kali itu didatangi oleh para pimpinan Ormas Islam di Indonesia mereka tergabung dalam namanya LPOI Lembaga Persaudaraan Ormas Islam itu dikoordinir oleh Pak Kiai Said Akil Sirat Ketua PBNU mereka datang ada sekitar 15 datang semua menyatakan komitmennya melawan paham radikalisme dan terorisme ini jadi saya kira MUI akan sangat bagus tidak usah defensif seakan-akan MUI yang bobrok begini semua lembaga sekarang tersusupi semua lembaga tersusupi bukan berarti lembaga yang tersusupi itu lemah dalam pengawasan dan melakukan screening begitu ya Pak Ansyad tapi memang kemampuan menyusup yang dilakukan oleh para apa namanya kader JI ini memang meningkat luar biasa besar karena masalahnya begini ini masalah keagamaan orang kalau bicara agama siapa orang mau curiga orang tidak beragama tetap percaya ini agama mereka bicara cuma banyak yang akhirnya kurang menyadari bahwa ternyata ini sudah menyimpang menyeleweng nah radikalisme itu sendiri kan kalau kita lihat itu sudah ada saya kira referensi yang kredibel dari deklarasi konferensi internasional Al-Azhar 2020 ini baru saya kira di Cairo itu konferensinya para ulama sedunia itu disitu menyatakan bahwa ideologi radikalisme mereka sebut ekstremisme itu adalah paham yang dibangun di atas penyesatan ini garis penyesatan atau distorsi atau manipulasi pemahaman terhadap agama bukan agamanya pemahaman di distorsi contohnya itu kilafah soal jihad soal takfiri soal al-hakimiyah itu segala macam nah inilah sebetulnya intinya radikalisme itu nah berbicara masalah ini karena tidak karena tidak ada otoritas tunggal tidak ada otoritas tunggal dalam agama kita yang mengatakan bahwa oh ini seharusnya begini pemahamannya tiap ulama bisa bikin pemahaman sendiri jadi memang gampang gampang sekali menyusup bahkan saya katakan di TNI Polri aja sudah menyusup Sampai ke TNI Polri Lihat saja pernyataan Menhan Pak Riamizariakudu dulu bahkan menyebut 3% nah di Polri saya belum tahu tapi hasil penelitian beberapa lembaga survei independen maupun dari lembaga negara menyatakan rata-rata ASN itu itu 19,6% sudah terpapar terpapar ya terpapar ya iya kemudian di kampus itu juga sudah ada bahkan dosen pejabat-pejabat tinggi di kampus itu kita sudah lihat yang kita bicarakan ini mereka terpapar dalam artian lebih kepada ingin merubah ideologi negara begitu Pak Ansat ya iya bahkan bahkan sudah ada ada profesor itu kan sudah bicara di TV itu bahkan guru besar apa itu Pancasila itu itu ternyata sudah terpapar paham radikalisme itu jadi ini memang tidak usah tidak usah merasa panik kalau ada satu lembaga organisasi ada yang ditangkap karena sudah ada bukti terlibat dalam aksi-aksi radikal terorisme karena ini memang tidak mengenal siapapun bisa masuk mereka di situ saya sarankan semua kita lembaga termasuk DPR Pak Nasir Jambil itu aktif itu melakukan sosialisasi bioterorisme deradikalisasi saya kenal betul beliau itu Pak Nasir Jambil ini sering kadang-kadang karena normatif normatif kadang-kadang menyerang kita menyerang siapa BNPT BNPT seringkali di RDP dengan beliau itu tapi ujung-ujungnya selalu beliau siap mengembang misi bersama itu diradikalisasi beliau bicara di Aceh di mana itu itu bagus sebagai kontrol tapi satu yang perlu saya kira kita koreksi kalau seseorang apapun predikatnya sudah masuk dirana hukum apalagi menyangkut terorisme ini kan kejahatan yang luar biasa kita jangan mengkaitkan lagi dengan predikat keulamaannya apakah ustaz apa apa dia kiai karena kita tidak 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 menyasar keulamaannya justru kita membutuhkan bantuan para ulama ini untuk bekerjasama karena yang bisa mempersuasi mereka apa keagahan para usah para kia itu tetapi itu tadi Pak Ansat apa ketika apa yang 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 ditangkap kali ini adalah berada dalam komisi fatwa MUI komisi fatwa majelis ulama Indonesia maka namanya saja disitu kan ada ya oknum memang oknum tapi kan di lembaga MUI orang sulit sekali menghindari dan memisahkan itu dengan apa atribusinya sebagai ulama begitu Pak Ansat ya ya itu itu memang sangat berbahaya kita bisa bayangkan kalau orang yang berfungsi mengeluarkan fatwa ternyata dia adalah sudah menjadi gembongnya radikalisme nah ini sangat berbahaya tapi kali lagi tadi saya sudah katakan bahwa MUI itu sudah membuka diri bekerja sama mereka ya marilah di proses hukum ya silahkan saja pengacara misalnya MUI menunjuk siapa pengacaranya mendampingi tapi saya harap pengacaranya tidak usah gempar-gemburlah ustaz ditangkap ini densus densus menyasar ulama kriminalisasi ulama itu akan merubikan kliennya sendiri lebih baik namanya pengacara profesional datang saja dengan penyidik apa bukti apa bukti apa itu densus akan terbuka dan disana Pak tadi saya Pak Nasir Jamil mengatakan bahwa belum mendengar yang ditangkapi di cerama takfiri apa segala macam kafir-tafiri memang saya kira Pak Nasir Jamil tahu betul itu sudah lebih seribu teroris yang ditangkap itu umumnya tidak ada orang tahu kegiatannya tidak ada orang tahu ya tapi densus kan memang bertugas untuk itu di bawah permukaan mencari seperti ini itu jelas sekali Pak jadi dari soal perkataannya itu bisa dari ceramanya Pak dari dokumen-dokumennya dia sebagai dewan dewan syariah disitu dan ini ada dua lembaga fundraising disitu dikatakan tadi Pak lupan itu fee itu sekarang mereka bukan fee lagi Pak cari ngumpul dana itu dengan kotak amal dulu saya ingat tahun lalu apa dua tahun lalu dan terus itu membongkar martas namanya sum organizer oh ya ya itu kemudian sekarang terkenal ini yang disebut dengan apa Baitul Mal Abdul Rahman kalau tidak salah ini yang di Malang ini ya Pak Ansat ya BMA BMA ini punya cabang Pak ada di Sumatera Utara di Lampung di Jakarta di Jawa Barat di Jawa Timur ya termasuk di Malang di Maluku bahkan Pak ini sudah terbukti dari tahap penyedikan jadi sudah sangat yakin kotak-kotak ini adalah pengumpulan dana untuk menjalankan rencana-rencana strategis daripada JI dan kita melihat kegiatan secara pribadi juga seperti si Okbah ini dia mengikuti itu namanya apa kongreh seminar Mujahidin Internasional di Turki dia ke Afganistan tahun 1993 di sana itu Tadrib Asghari berlatih Pak dan ini mereka ini terkait langsung dengan jaringan teroris internasional atas nama JI ya ini ini sangat berbahaya Pak apalagi Afganistan tidak tahu hari ini dengan ditariknya itu apa pasukan internasional di sana para pakar semua internasional menyatakan akan kembali menjadi pusat pembibitan pelatihan teroris di sana sementara kita banyak sekali yang sudah pernah di sana pasti bertiblat kembali ke sana ini yang harus kita muncul lagi gairahnya maksudnya begitu ya oke baik baik nah sekarang saya kembali ke Bang Nasir ini sebagai wakil rakyat yang yang kemudian juga ternyata di masyarakat ini terlihat begitu faktanya bahwa juga beberapa pakar Bang Nasir menyebut JIK ini seperti bertransformasi gitu ya tidak lagi atau paling tidak istilahnya organisasinya lebih inklusif lebih terbuka tidak eksklusif lagi ini terbukti dari berbagai elemen masyarakat ya terbukti dari 2010 ada 31 aparat negara dan pemerintahan gabung sana 18 diantaranya adalah ASN 8 X Polri 5 X TNI jadi ini menunjukkan bahwa JIK ini sedang berkamuflase di seluruh lini masyarakat bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal ini yang kemudian juga Densus akhirnya dengan sigap harus turun bahkan kemudian mungkin bagi beberapa orang tidak mengejutkan kalau ini bisa masuk sampai ke lini seperti elemen seperti di MUI Bang Nasir iya pada dasarnya interaksi sosial itu kan hanya dua gendangnya dipengaruhi atau mempengaruhi nah oleh karena itu setiap gerakan aliran pemikiran berusaha untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya nah karena itu kita butuh sebenarnya seperti Pak Anshadba ini ya saya sudah lama mengenal beliau ya narasi yang beliau sampaikan itu sangat teratur dan terukur jadi Pak Anshad ini kalau menjelaskan sesuatu itu dalam pandangan saya itu bisa diterima dan kemudian orang bisa paham cuman sayangnya beliau sudah tidak tampil lagi tidak muncul lagi memang kita munculkan sekarang Pak tetap mengikuti mengikuti mendukung Pak Nasir Jamil terima kasih Pak Anshad jadi jadi saya lihat memang mereka ya tentu saja saya katakan tadi saya kami itu ketika bekerja di Pansus Undang-Undang Nomor 5 2018 itu banyak mendengar ya bagaimana organisasi-organisasi terorisme begitu juga dengan world loan ya orang-orang yang kemudian bekerja sendiri begitu dan tentu seperti yang saya katakan di awal bahwa Densus itu punya peta jaringan sama seperti BNN dia punya peta jaringan-jaringan bandar-bandar narkoba bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri BNPT Densus juga begitu ya nah karena itu memang ini tidak bisa kita pungkiri dan sebenarnya seperti saya katakan tadi bahwa yang namanya aliran pemikiran gerakan itu berusaha ya seperti air ya dia masuk di tempat yang rendah ya nah dia masuk kemana-mana jadi dan tentu saja betul bahwa kita tidak terkejut ya kemudian kalau kemudian aparat penegah hukum melakukan penahanan yang diawali dengan penangkapan dan seperti saya katakan tadi ya memang harus ada narasi dan BNPT sebenarnya punya tanggung jawab besar untuk mencegah ini ya melalui program kewaspadaan nasionalnya ya melalui program kontra radikalisasinya begitu tapi pertanyaannya apakah negara sudah apa namanya sudah cukup ya untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan ini kenyataannya kan tidak seperti itu ya jadi BNPT juga agak sedikit kewalahan ketika mereka berusaha untuk melakukan upaya-upaya kontra radikalisasi deradikalisasi kewaspadaan nasional apalagi kemudian memberikan dalam tanda kutip kesejahteraan orang-orang yang dulu bergabung dengan organisasi terorisme sekarang mereka sudah tobat kira-kira begitu nah bagaimana menyediakan sarana dan perasarana untuk mereka sehingga mereka tidak tergiuk lagi dengan kawan-kawannya yang masih ya ada dalam organisasi terorisme ini butuh perhatian serius dari negara oleh karena itu saya katakan bahwa ini kerja keras BNPT kalau masa orde baru ada screening test untuk anggota DPR untuk pejabat-pejabat di level negara dan sekarang juga sebenarnya ada screening test untuk pejabat-pejabat Eselon 1 ada screening test nah perangkali untuk organisasi-organisasi masyarakat perlu juga dipikirkan dipertimbangkan screening ini kemungkinan perlukan lagi ya MOI itu kan ORMAS ya sebenarnya ORMAS dan memang dia punya khusus keagamaan dan tentu semua orang bisa masuk lewat pertemanan misalnya Pak Ansat Pai aktif di satu organisasi misalnya dia beliau mengajak rekan-rekannya dan bisa jadi Pak Ansat Pai juga nggak tahu rekannya ini yang sudah lama bertemu tiba-tiba sudah terpapar misalnya jadi memang itu problemnya karena mereka tertutup nah karena itu saya sependapat dengan Pak Ansat Pai bahwa ini sekarang dalam proses hukum nah makanya saya katakan tadi narasinya itu harus transparan kepada publik ya kira-kira orang yang ditahan tadi itu katakanlah Parin Okbah Najah apa Najah siapa nggak ingat namanya itu apakah dia misalnya kena pasal 13A dalam Undang-Undang 5 2018 bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan sikap atau perilaku tulisan atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan ya atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme atau dia kemudian masuk ke pasal-pasal lainnya jadi harus disampaikan walaupun nanti pengadilan yang memputuskan jadi sebelum ada putusan ingkrah tetap saja yang bersangkutan masih dalam konteks praduga tak bersalah oleh karena itu kita serahkan kepada hukum ya nah tentu saja memang kita tidak bisa pungkiri ya namanya juga pengacara Pansat ya kan berusaha juga untuk mengadu-ngadu emosi umat ya bisa saja kan siapa saja kan bisa mengadu-ngadu emosi umat ya nah karena itu kita butuh ya narasi yang kemudian bisa menenangkan umat ya jadi sudut pandangnya Bang Nasir ini lebih kepada memang kita minta jangan seperti Pak Ansat minta janganlah pengacaranya itu membawa-bawa atribusi ulama dan lain sebagainya ini kan soal pidananya kan tapi dari sisi pandang apa namanya Bang Nasir lebih pada lebih baik melihat ke dalam sistemnya saja bangun narasi yang baik sehingga apapun yang dinamakan istilahkan oleh pihak seberang digunakan itu tidak termakan oleh masyarakat gitu maksudnya Bang Nasir saya pikir setiap pengacara atau penasihat hukum kan berusaha untuk membela kliennya dia berusaha untuk menyampaikan dan itu ya sah-sah saja dan itu kan akan diuji dalam pengadilan akan diuji di pengadilan apakah narasi pendapatnya itu memang benar atau tidak nah karena itu sekali lagi ya ini kan ada proses hukum sementara di luar ada proses politik kira-kira begitu ya ada proses politik dalam arti orang menikapinya secara politik keumatan politik rakyatan dan lain sebagainya jadi memang dengan dengan kejadian ini semua kita harus introveksi kembali partai politik organisasi masyarakat bahkan organisasi pes media introveksi nah jadi coba screening lagi kalau gitu ya jadi mungkin masing-masing TWK makanya penting narasi kuat supaya memenangkan itu ya memenangkan apa pertanyaan-pertanyaan publik yang muncul kayaknya baik tapi tertangkap terus pertanyaan-pertanyaan itu harus segera dijawab dengan narasi Pak Ansat silahkan Pak Ansat nanti ke Bang Lukman betul sekali pertama saya mendukung itu ide Pak Nasir Jamil tadi supaya lembaga-lembaga itu melakukan macam screening kan sudah ada model yang yang formal pemerintah ada TWK mestinya semua lembaga menerapkan ini TWK karena kita harus akui realitanya semua lembaga terpapar bahkan sampai anak-anak sekolah itu SMP SD sudah banyak yang terpapar ini 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 banyak sekali perlu ada TWK ini coba coba lihat si siapa Okbah sama satunya itu Najah mereka ini juga dosen mereka dosen di perguruan tinggi nah bertapar wadah kalau mahasiswa anak-anak sekolah itu dicekoi dengan paham-paham ini oleh dosennya itu sangat berbahaya dia tidak akan membantah kalau membantah dia tidak lulus nanti ujian Pak Ansat berarti ini perlu istilah yang lagi tren sekarang ini perlu tracing gak Pak Ansat betul itu kalau menurut saya itu mutlak saya sarankan Pak Nasir Jamil untuk menyarankan ke pemerintah ini jadi kebijakan pemerintah dia akan TWK ada tes lafasan kebangsaan di berbagai lembaga di sini nah kita lihat ada salah satu lembaga diadakan TWK protesnya luar biasa mesinnya harus begitu Pak harus dilakukan itu dan ini bagus sekali kalau Pak Nasir Jamil itu di DPR mengusulkan ini Pak dan kedua tadi betul Pak Nasir Jamil ini saya ulangi betul para pengacara marilah kita profesional ya berdasarkan data fakta kalau mau kritik kelemahan boleh ada lembaganya aku beradilan daripada berwacana nuansanya politik lagi ya pengacaranya tenar tapi kliennya tambah terpuruk baik kerjasama dengan penyidik Pak apa bukti-buktinya ini ya Pak pasti penyidik memberikan ini Pak ini Pak ini Pak silahkan dia mempersiapkan daripada berkuar-kuar di luar di jalan pidato yang udah jadi politik nanti pengacaranya yang untung Pak pengacaranya nanti masuk terpilih dapat suara jadi DPR tapi si kliennya tambah terpuruk tambah berat hukumannya bahkan di penjara saya kira ini jadi jangan bawa-bawa predikat-predikat keulamaan di sini jangan jangan bawa-bawa isu-isu keagamaan apalagi keagamaan yang saya katakan tadi sudah disesatkan pemahamannya distorsi dimanipulasi untuk kepentingan politik saya lihat Pak coba lihat Pak ada referensi Pak yang internasional di konferensi lintas agama di Abu Dhabi tahun 2019 saya kira Panasir Jamil tahu ini itu tanggal 4 Februari 2019 ada seruan dari konferensi itu dihadiri yang memakai umat Kristen itu paus kemudian memakai umat Islam itu pimpinan tertinggi al-Azhar dan pemerintah Uni Emirat Arab ada seruan di situ Pak yang menarik berhentilah membawa-bawa nama Tuhan untuk menghalalkan aksi kekerasan terorisme pembunuhan dan seterusnya juga berhentilah menginstrumentalisasi agama artinya menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu ini ini luar biasa ini tidak bisa dibantah ini memang fakta di kita realitanya begitu Pak lihat di tengah jalan pakai toa orang takdir presiden kafir istana itu istana setan presidennya jin takdir ini membawa-bawa nama Tuhan melakukan kejahatan saya kira di metos ada Pak itu saya lihat sederhana tapi saya kira penting Pak di sosialisasi kan itu di metos ada tokoh agama mengatakan sedangkan jin saja tidak berani melakukan kejahatan sambil bertakdir tetapi mereka ini melakukan kejahatan sambil bertakdir seolah-olah kejahatan yang dilakukan atas perintah Tuhan saya kira saya kira ini Pak harus disosialisasi kan ini baik pansat oke pansat tidak usah tanya lagi radikalisme itu apa ya itu bawa-bawa nama Tuhan bawa nama agama oke baik terutama saya kira bangsur ya Pak Lukman ya Pak Lukman oke sekarang sekarang saya ke Bang Lukman ini Pak Lukman supaya bisa juga memberi sudut pandang selanjutnya ya Pak Lukman kalau kita lihat alirannya ya dalam perbincangan ini kan sebenarnya yang diinginkan adalah narasi kalau dari Bang Nasir agar memang pertanyaan-pertanyaan masyarakat kenapa perlu narasi karena kan masyarakat ketika ditangkap kayaknya mereka baik dan ini ada-ada juga para pakar juga yang yang memang menilai mereka baik berilmu doktor profesor gitu santun gitu terus ditangkap dan seseorang bertanya ketika tidak ada narasi yang baik maka akan muncul hoax kalau bahasa ini kan hoax nih berita-berita sesat yang kemudian menyudutkan dan seolah-olah menyudutkan pemerintah mengkafirkan dan lain sebagainya nah tapi bagaimana kalau dari sudut pandang masyarakat tadi Bang Nasir kan meminta agar BNPT punya narasi yang baik Pak Nasir juga memberi sudut pandang jangan membawa-bawa lagi atribusi keagamaan misalnya untuk pengacara yang bela nah tapi bagaimana dengan masyarakat misalnya seolah-olah baik supaya tidak termakan apa namanya termakan berita-berita sesat seperti itu Pak Lukman ya yang pertama saya setuju bahwa narasi yang kuat itu penting mengiringi operasi-operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh Densus BNPT mestinya bisa menjadi badan negara yang mengambil posisi itu membangun narasi yang kuat kenapa karena memang menurut saya kerjaan jaringan teroris ini kan tidak tunggal hanya membawa bom ke lapangan atau membawa senjata tajam menyerang begitu tetapi mereka kan berbagi peran ada yang perannya jadi pengantin ada yang perannya menggalang dana sehingga bisa jadi kayak Pak Nasir Jamil menyampaikan tidak pernah melihat dua terduga teroris yang ditangkap terakhir itu dalam ceramah-ceramahnya menghujat pemerintah mengkafirkan karena memang kalau kita lihat posisi mereka dalam jaringan itu adalah bagian pengumpul dana jadi ya dia akan fokus di situ nah berikutnya juga ada yang bertugas melakukan propaganda mempengaruhi masyarakat dan menurut saya mereka berhasil sejauh ini jadi kalau boleh dibilang divisi propaganda jaringan teroris itu sukses sejauh ini ini bahaya sekali nih ya bahaya bahaya banget mas Indra sehingga kejadian seperti yang diceritakan mas Nasir Jamil ada satu keluarga ngontrak misalnya di sebelah rumahnya mas Indra baru tiga bulan kemudian ditangkep baru mas Indra terkejut itu bukan fenomena di satu dua tempat itu fenomena di seluruh Indonesia yang mau saya sampaikan adalah masyarakat kita cenderung abai tidak punya kewaspadaan kenapa karena sekian kali terjadi peristiwa terorisme yang terbuka misalnya bom meledak mulai bom Bali lalu ada serangan-serangan pembunuhan terhadap kota ya betul selalu ada pihak gitu yang melakukan propaganda bahwa kejadian-kejadian aksi teroris itu disetting itu untuk mengalihkan isu itu bukan teroris yang sebenarnya dan seterusnya dan seterusnya selalu ada pihak-pihak yang entah ia bagian dari jaringan propaganda teroris atau pihak-pihak yang punya kepentingan politik menunggangi situasi akibatnya masyarakat kita sebagian menganggap gak ada itu teroris itu hanya settingan pemerintah berarti Pak Lukman apakah narasi narasi dari pemerintahan dan narasi untuk mempertahankan ideologi ini sementara ini kalah narasi dengan divisi propaganda jaringan teroris itu setuju mas menurut kesimpulan kami diansor untuk sampai saat ini negara kalah dalam hal propaganda apa dimenangkan oleh jaringan teroris yang kedua penanaman ideologi kebangsaan kita Pancasila sebagai dasar negara undang-undang dasar NKRI kebenerikaan itu juga mengalami pelonggaran sedemikian rupa meskipun misalnya teman-teman MPR ada kegiatan ada program sosialisasi empat pilar tetapi seberapa jangkauannya seberapa kedalamannya yang dalam konteks atau cuman sekedar normatif aja gitu ya asal mengugurkan kewajiban kewajiban tapi kita tidak melihat misalnya secara sistematis proses ideologisasi kebangsaan kita dilakukan berjenjang melalui misalnya dunia pendidikan mulai playgroup TK SD SMP SMA perguruan tinggi misalnya kita melihat agak longgar proses ideologisasi kita kalau tidak boleh saya bilang nyaris tidak ada proses ideologisasi kita sejak 1998 sampai sekarang misalnya dengan modifikasi tentunya penataran Pempat juga tidak ada lagi seperti zaman Orde Baru dulu misalnya anak-anak kita tidak dikenalkan dengan baik terhadap Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar terhadap kebudayaan lokalnya bahkan tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang pada level anak-anak saja mereka diajari untuk tidak toleran untuk bergaul hanya dengan sesama-sama dilarang bergaul dengan anak-anak sebayanya yang berbeda agama nah Mas Indra kita semua tahu bahwa terorisme ini tahap ketiga tahap pertama adalah intoleran kedua radikal nah baru kemudian melakukan aksi teror melakukan aksi teror nah sejak 1998 kita melihat ada lembaga-lembaga pendidikan dan itu dibiarkan oleh negara lembaga-lembaga pendidikan yang mendesain secara sistematis anak-anak kita untuk tidak toleran oh iya mendesain secara sistematis ya dengan misalnya pendidikan resmi atau yang terselubung atau bagaimana maksudnya Pak resmilah Mas Indra resmilah masa gak resmi contoh misalnya sekolah-sekolah yang mengajarkan anak-dediknya hanya boleh bergaul dengan sesama agama mereka sekolah-sekolah yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih sekolah-sekolah yang tidak mau memasang logo Garuda logo presiden dan wakil presiden dan tidak ada tindakan konkret dari negara ini untuk meluruskan kalau mereka kita anggap lalek atau ya melakukan tindakan kalau memang itu mereka sengaja dan itu ada dimana-mana Mas Indra kenapa sesulit itu ya kenapa kira-kira Pak Luqman menurut Anda apa-apa kesulitan dari negara untuk menegakkan itu apa namanya ya yang menghilangkan lagi yang dimaksud Pak Luqman tadi ya ini kan terkait dengan bagaimana apa ya perspektif negara terhadap bahaya terorisme bagaimana perspektif negara terhadap kebutuhan kita untuk makin memperkuat ideologisasi yang ujungnya keutuhan bangsa dan negara pertanyaan kami apakah dianggap penting misalnya oleh negara sekarang ini upaya untuk menanamkan ideologisasi Pancasila kepada rakyatnya apakah itu misalnya tercermin dalam berbagai kebijakan yang diputuskan oleh negara kalau jawab secara normatik pasti penting jawabannya kan Pak Luqman ya jawabannya kalau normatik penting tapi terus terang kami ansor kecewa karena melihat bahaya terorisme yang mengancam bukan hanya apa ya kedamaian tetapi juga sebetulnya ancaman terhadap ideologi ancaman terhadap keberlangsungan NKRI yang berdasar Pancasila ini kita tidak melihat itu menjadi perspektif penting bagi negara untuk menetralisir dengan baik dengan menanamkan ideologi Pancasila yang kuat sejak anak-anak sejak black group TK dan seterusnya dan seterusnya ansor belum melihat itu ya belum melihat sebagai sebuah keseriusan yang dilakukan oleh negara dan ini bahaya buat ke depan oke kalau boleh saya minta contohnya apa yang diamati Pak Luqman contohnya apa yang belum terlihat seriusnya itu contohnya apa ya itu tadi Mas Indra contohnya ada sekolah dasar biarkan ya yang biarkan tidak mau mengibarkan bendera merah putih dibiarkan tidak mau menyelenggarakan upacara misalnya dibiarkan ya oke nah saya kembali ke Bang Nasir Bang Nasir kalau tadi Bang Nasir menggarisbawainya soal narasi ya tapi kemudian ada pertanyaan termasukkan juga yang menarik dari Pak Luqman ini bahwa konteksnya bagaimana dengan pejabat-pejabat negara kita pejabat-pejabat di DPR MPR begitu ya soal apa menanamkan bukan menanamkan saja ya tapi lebih pada memasifkan ideologi kebangsaan kita Pancasila dan lain sebagainya ini apakah benar-benar berjalan dengan maksimal karena melawan satu ideologi tentu dengan perkuatan ideologi yang sekarang ini menjadi ideologi kita bersama kita punya BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tapi anggarannya jangankan untuk satu provinsi satu kabupaten pun berangkali nggak cukup kalau dia ingin melakukan sosialisasi dan edukasi tentang ideologi Pancasila nah itu di komisinya Mas Luqman saya pernah beberapa bulan di komisinya Mas Luqman jadi bagaimana Pancasila bisa menjadi ideologi terbuka menjadi ideologi dunia kalau kemudian badan yang diamanakan untuk melakukan pembinaan ideologi anggarannya itu sangat kecil begitu juga bagaimana kemudian PNPT bisa melakukan atau melaksanakan kesiagapan kesiapsiagaan nasional dan radikalisme atau kontraradikalisme kalau kemudian anggarannya tidak mencukupi jadi sebenarnya masyarakat itu butuh informasi edukasi dan itu harus dilakukan sosialisasi secara masing saya pernah mengusulkan kepada pimpinan MPR agar sosialisasi empat pilar MPR tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila NKRI dan BNK Tunggal IK itu dibuat modul untuk anak BAUD anak TK anak SD anak SMA anak mahasiswa bahkan di luar mereka artinya orang-orang yang siapa yang harus mengerjakan untuk membuat menjadi modul itu tentu tentu kan kita punya badan keahlian DPR MPR tentu punya badan keahlian kalaupun bisa menyewa konsultan praktisi yang bekerja untuk itu jadi sehingga untuk anak PAUD modelnya seperti apa untuk anak TK seperti apa nah ini belum sama sekali akhirnya saya pernah tanya sama sekjen MPR pernah gak dievaluasi ya sosialisasi 4 pilar MPRR itu pernah gak dievaluasi dibuat survey efektif tidak bayangkan ya anggota DPR ada 575 lalu kemudian ditambah anggota DPD itu secara masih mereka melakukan sosialisasi ada pengaruhnya gak bagi masyarakat ya kan nah jadi ini kan tamkin yang menang tadi strategi tamkin itu yang sekarang ini disebut semakin nah iya kan ini kan menjadi pertanyaan jadi makanya saya katakan saya tentu bagi kami itu sangat bermanfaat sehingga kita bisa bertemu konstituen dan juga menyapa konstituen dan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan tapi ini kan harus dievaluasi bahkan kalau perlu disurvey ya sehingga untuk menanyakan seberapa besar kemudian pengaruh sosialisasi ini dengan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kesiagaan nasional bagaimana mereka memiliki pemahaman kontraradikalisme dan bagaimana mereka kemudian mengetahui paling tidak mereka tahu ciri-ciri orang-orang yang tergabung dalam organisasi terorisme sehingga kalau ada apa-apa mereka tidak terkejut ya kan sebab tentu saja dengan keterbukaan informasi dengan teknologi informasi ya tadi itu siapa yang mempengaruhi atau mempengaruhi atau dipengaruhi mereka punya HP beredar informasi di HP mereka beredar informasi-informasi dan tidak ada kontra ya nah tentu saja tidak bisa disalahkan juga masyarakat kalau kemudian mereka melihat memandang secara peoratif ya tindakan-tindakan negara dalam mencegah atau menanggulangi organisasi yang melakukan tindak pidana terorisme ya Pak Ansat kalau kita lihat dari penjelasan itu tadi belum ada evaluasi terkait dengan sosialisasi empat pilar yang artinya adalah penguatan ideologi bangsaan kita ini kan empat pilar itu kan sebenarnya kan kok malah seolah terkesan gitu ya dan mungkin bisa disebut ini dengan strategi tamkinnya jaringan teror JI ini kok sepertinya mereka lebih unggul sekarang ini mudah-mudahan tidak begitu istilahnya tapi kesannya seperti itu Pak Ansat apa evaluasi menurut Anda sebagai mantan kepala BNPT yang melihat ini betul sekali Mas Indra begini begini enggak usah evaluasi ini fakta data nyata ya lihat saja perhatikan itu apa namanya website website itu tahu lebih banyak corong radikalisme daripada yang anti Pak Lukman menyoroti bagaimana agar peristiwa kali ini menjadi momentum ya momentum tentu saja kesadaran bersama ini loh sekali lagi sebelumnya kita dikejutkan penangkapan atau pernyataan bahwa lembaga ABC sudah tersusupi oleh jaringan terorisme nah sekarang juga kemudian masuk di MUI komisi fatwa lagi begitu kan bagaimana menjadikan momentum ini kesadaran bersama kalau tadi Bang Nasir dan Pak Sat menyebut kesiap-siagaan nasional bagaimana ini menjadi momentum bersama mengingatkan kita bahwa mereka sekarang ada dimana-mana dengan strategi yang disebut tamkin tadi penguasaan wilayah Mas Indra jadi saya berharap meskipun tidak mendahului proses hukum yang nanti dilakukan oleh Densus 88 ada baiknya BNPT bersama Densus 88 atau Mabes Polri itu lebih banyak menyampaikan kepada masyarakat jadi lebih banyak menyampaikan kepada masyarakat peta jaringan kemudian apa ya tanda-tanda misalnya kalau perseorongan tanda-tandanya seperti apa kemudian juga jaringan-jaringan yang digunakan misalnya media sosial apa saja apabila masyarakat makin banyak diberikan penjelasan mengenai hal ehwal jaringan teroris ini tentu ini akan membuat kewaspadaan di tingkat masyarakat nah berikutnya yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah saya setuju Pak Nasir Jamil BNPT perlu diperkuat sebagai mitra komisinya Pak Nasir Jamil saya dorong juga itu diberilah anggaran yang lebih gede untuk BNPT misalnya gampangnya gini Mas Indra kalau kita mendengar istilah buzzer kalau mau praktis gimana caranya BNPT mampu untuk punya buzzer tentu gampangnya gitu istilahnya ya gampangnya begitulah sehingga ketika melakukan operasi-operasi itu ada narasi kuat yang dibangun mengiringi proses operasi-operasinya Densus 88 karena sekali lagi capaian keberhasilan perang apapun menurut saya adalah apabila kita memenangkan di level perang propaganda kalau propaganda kita menang maka aspek-aspek dari pertempuran yang lain di dalam perperangan itu kita bisa lebih mudah untuk memenangkan nah berikutnya Mas Indra ada baiknya juga misalnya Kementerian Kominfo itu ke depan lebih sibuk lah gitu dengan melakukan pengawasan lalu lintas media sosial yang untuk mencermati konten-konten yang berbau provokasi berbau rekrutmen kelompok-kelompok teroris jangan kemudian baru setelah nanti Densus melakukan penangkapan lalu kita terkejut lalu masyarakat kok begitu ya loh kok begini ya karena lebih baik memang kita mencegah daripada kita biarkan situasi lalu sampai muncul aksi teroris bagi saya nyawa satu pun yang jatuh itu adalah kesalahan kita bersama apabila kita punya kewenangan untuk mencegahnya lalu kita lalai untuk melakukannya nah saya kira itu ke depan yang harus dilakukan tentu yang jauh lebih penting lagi adalah proses ideologisasi kebangsaan kita yang harus sistematis dilakukan melalui instrumen pendidikan karena perang diantaranya dengan mereka adalah di dunia pendidikan ini perang yang sesungguhnya dengan mereka ini oke itu mas Indra itu salah satu supaya menang memenangkan pertarungan pengaruh narasi ya oke bang nasir sebelum terakhirkan nanti pak ansat mungkin bisa menjawab bagaimana dijadikan momentum dan terus tentu saja kita dukung ya kerja-kerja pemberantasan jaringan terorisme yang ingin mengubah ideologi negara ini bang nasir pertama tidak mudah untuk menghancurkan ideologi dan pemikiran ya apalagi di era keterbukaan saat ini dimana informasi mengalir deras ya buku-buku diterjemahkan bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahasa Perancis sehingga orang bisa melahap ya dan kemudian mengkonsumsi bacaan-bacaan itu oleh karena itu disinilah tantangan kita ya tantangan negara lewat organ-organ negara katakanlah seperti BNPT dalam konteks penanggulangan terorisme katakanlah BPIP dalam konteks bagaimana kita mengkristalkan ideologisasi negara ya nah ini kan tantangan keterbukaan sekarang ini di satu sisi memang memberikan manfaat bagi kita tapi di sisi lain kalau tidak bisa diantisipasi justru akan mengerus ya mengerus ya nilai-nilai kebangsaan mengerus ideologi negara kita nah oleh karena itu sekali lagi negara tidak boleh ya kemudian menyianyikan kesempatan ini alokasi anggaran itu gak boleh dalam tanda kutip pelit-pelit begitu ya Menteri Keuangan selaku bendaharan negara harus melihat jadi ini persoalannya anggaran jadinya nih kesannya begitu jadi Bang Nasir iya dong gak bisa mumpulan apa kalau tidak ada anggaran nah jadi perspektif ekonomi kita itu bukan berarti gak kita butuhkan ya bagaimana kemudian ekonomi kemudian tidak dibaringi ya dengan kristalisasi ideologi bangsa ini nah karena itu sekali lagi saya berpikir bahwa yang namanya ideologi pemikiran dia akan terus berjalan mencari ya mencari sudut-sudut yang mereka bisa masuki nah bagaimana sekarang negara bisa mengantisipasi agar sudut-sudut itu ya bisa mereka lakukan kesiap-siagaan nasional jadi nanti bukan mereka yang kuat ternyata kita yang lemah kira-kira begitu nah karena itu sekali lagi menurut saya ya memang ini harus ada keterpaduan ya ini linknya memang antar kementerian antar lembaga antar institusi jangan sampai kemudian kita hanya berkoar-koar merespon ketika ada kejadian setelah itu kita diam lagi kita lupa lagi ya dan akhirnya terulang lagi kita bicara ini lagi meskipun ini adalah bahagian dan koreksi ya terhadap penyelenggaraan negara dan kita sendiri sebagai bahagian dari penyelenggaraan negara ya mudah-mudahan pemerintah negara bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang dijelaskan oleh Mas Lukman tadi oleh Pak Ancat Bay ya terkait transformasi ya ideologi pemikiran yang menjurus kepada tindak pidana terorisme tapi Bang Nasir sosialisasi empat pilarnya juga mantap kan ya Bang Nasir ya oh bukan mantap lagi mantap itu yang perlu kita tanyakan juga Bang Nasir pasti yang nonton ini juga ada komentar itu Bang Nasir sendiri sosialisasi empat pilar wajib ya itu ya wajib ya oke baik bisa dicek bisa dicek oke nah Pak Ancat sebagai penutup supaya kita juga dapatkan apa namanya secara komprehensif ini kan akhirnya soal bagaimana kita melawan strategi penguasaan wilayah mereka ya ideologi yang ingin mengubah ideologi bangsa kita saat ini nah apa momentum apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran seperti yang disebutkan Bang Nasir tadi kita bicara terlupa actionnya kejadian bicara lagi dan lain sebagainya baik betul ini momentum sangat baik kali bagi kita semua ya yang pertama saya menyarankan marliah kita semua terbuka jangan defensif tidak ada gunanya defensif akan lebih menerpurukan nama lembaga kita karena semua lembaga ini terpapar jadi lebih baik ya akal sehatnya kita buka saja kalau ada yang terlibat tapi dengan catatan jangan bawa-bawa predikat terutama keagamaan yang objektif orangnya ini melakukan pidana ini mari kita ajukan ke proses peradilan secara transparan secara objektif disitu berikan bukti disitu kemudian semua lembaga terutama yang kita andalkan ini paling depan ini NUI ini bisa bekerja sama dengan pemerintah khususnya dengan BNPT dengan Polri dengan Densus karena BNPT Densus itu gak bisa apa-apa kalau tidak dilakukan oleh para ulama karena radikalisme ini yang saat ini mereka menggunakan semua bahasa keagamaan jadi harus orang-orang yang paham betul tentang keagamaan kelembagaan kita andalkan NUI ini kalau mereka bisa bahu-membahu dengan BNPT Densus dengan aparat pemerintah yang lain ini kita bisa berharap akan ada perbaikan yang signifikan yang kedua tadi lebih konkret itu saran dari Pak Lukman ya bila perlu perbanyak baser-baser itu nah ini dana ini tugasnya Pak Nasi ini ini menyambut dana baser-baser itu tapi ingat Pak baser ini jangan sembarangan juga Pak oke karena baser ini bisa juga dia kontraproduktif kanan-kanan kiri oke bisa jadi baser ini disitu baser itu sebetulnya kita harapkan ada ada saringan dari tim ulama disitu tim ulama ini yang berita ini berita ini yang harus di counter ini akan menolong sekali Pak karena sekarang perang kita terutama medsos ini Pak orang pencarus ya bahkan sering mereka bisa nerobos muncul di media mainstream itu saya sendiri sering kok orang ini radikal kok bisa lolos dikasih corong sama dikasih tanggung ini di media mainstream ini media saran saya ke media kemudian kita harus meredam itu tadi jangan dipolitisir dengan bawa predikat terkesan pemerintah ini memusuhi ulama kriminalisasi ulama dan lain sebagainya itu tidak sehat lebih baik kita pakai akal sehat secara objektif kita ajukan proses hukum secara teramparan kita dukung bersama terima kasih baik terima kasih Pak Ansat Bay Pak Lukman Hakim Pak Nasir Jamil atas waktunya berbincang bersama hangat di dalam crosscheck medcom.id kali ini semoga menjadi wawasan tambahan wawasan bagi kita semua dan sekali lagi semakin berkuat ideologi kebangsaan kita terima kasih sekali lagi salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan demikianlah diskusi kita dalam crosscheck medcom.id edisi kali ini terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medcom.id yang memang kami hadirkan setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana salam sehat sampai jumpa selamat menikmati